Tentang komunikasi yang disertai dengan senyum Itu perkataan anggota Majul Sakim Nah, pertama kali yang diperlihatkan oleh saya adalah Seperti dua komunikasi via chat Yang sepenuhnya isinya adalah kata-kata Teks saja Terhadap gambar itu saya katakan Absolut ini adalah perintah yang salah Dari seseorang yang memberikan perintah Dan si pemberi perintah memiliki kriminal intent Memiliki niat jahat Seperti itu Namun kemudian penasihat hukum meminta saya untuk membandingkan dengan Tayangan berikut ini Kata-katanya sama persis mas Tetapi di tayangan yang kedua yang diperlihatkan ke saya Ada emoji Emoji orang tertawa Tapi karena ada emoji Sekarang penilaian saya menjadi relatif ini Kalau sebagian orang mengatakan Apakah seserius itu makna emoji Nah, penjelasan saya adalah Ada sekitar 40 plus 60 hasil penelitian Salah satunya adalah Mahkamah Agung dari Australia Barat Yang menyimpulkan bahwa Keberadaan emoji ini saya akan mendatangkan Konteks dan emosi Yang pada gilirannya akan mengubah interpretasi Secara keseluruhan Karena itu emoji sama sekali tidak boleh diabaikan Nah, simpulannya begitu Itu menunjukkan betapa Di sekian banyak negara Ternyata emoji dipandang sebagai bagian yang sangat penting Ketika kita menafsirkan sebuah komunikasi Atau chat yang terindikasi Ada perbuatan pidana di dalamnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!